Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Al-Quran sudah peringatkan pulau di Indonesia ini terancam tenggelam Indonesia sering mengalami bencana alam Bencana yang paling sering terjadi adalah banjir badang dan tanah longsor Jika berlangsung lama, ancaman suatu wilayah tenggelam dan hancur bisa saja terjadi Dan diprediksi ada salah satu pulau di Indonesia yang terancam tenggelam di dalam Al-Quran Bahkan di Al-Quran juga menjelaskan penyebab kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan manusia Ada beberapa wilayah di Indonesia yang sudah diprediksi bakal tenggelam Salah satu wilayah yang sering akan tenggelam adalah ibu kota Indonesia Yaitu DKI Jakarta Penyebab utama suatu wilayah tenggelam Yaitu karena adanya pemanasan global yang dapat menyebabkan gunung es di daerah kutub mencair Imbasnya akan meningkatkan volume di permukaan laut Bahkan beberapa daerah yang diprediksi tenggelam itu berada di kawasan yang mengalami kenaikan permukaan air laut Sehingga terjadi penurunan permukaan tanah Ada pun wilayah yang terkena imbasnya seperti Jakarta Utara, Semarang, Demak, Pekalongan Penurunan permukaan tanah mencapai 35-50 cm selama dalam kurun waktu 2007-2017 Untuk Jakarta sendiri, penurunan permukaan tanah mencapai 35-50 cm selama kurun waktu 10 tahun Penurunan tanah bisa menyebabkan tanah ambles Dalam kasus di Jakarta, penurunan tanah terjadi secara berkala Bukti dari penurunan permukaan tanah bisa dilihat dari sejumlah kawasan di Jakarta Utara Yang kini terendam air laut Ada beberapa penjelasan ilmiah yang merupakan terjadinya penurunan permukaan tanah Yaitu berkurangnya air di dalam tanah akibat penggunaan sumur bor yang berlebihan Penggunaan air tanah yang berlebihan yang membuat kandungan air di pori-pori tanah berkulang Sehingga permukaan tanah menjadi turun Penyebab lainnya karena adanya beban permukaan tanah yang berlebih akibat bangunan yang tinggi Dengan begitu, beban permukaan tanah semakin berat dan membebani lapisan di bawahnya Penyebab selanjutnya adalah konsolidasi natural atau terjadinya pemantapan tanah yang bersifat natural Misalnya ada bagian yang terbentuk dari endapan-endapan pasir halus yang kemudian mengeras Dampak dari adanya penyusutan tanah yang sudah jelas terlihat adalah wilayah pesisir Jakarta Utara Masuknya air laut di wilayah Jakarta yang menyebabkan pori-pori batuan yang mencemarkan air tanah Menurut catatan badan geologi, air laut sudah mencapai kawasan monas bagian utara Masalah lainnya adalah banjir badan yang kerap merendam wilayah Jakarta Sekitar 50 persen wilayah Jakarta disebut memiliki tingkat keamanan banjir di bawah 10 tahunan Padahal idealnya kota besar memiliki tingkat keamanan 50 tahunan Tidak hanya ancaman banjir, wilayah Jakarta terancam oleh aktivitas gunung berapi Yaitu gunung Krakatau dan gunung Gede yang juga berpotensi gempa bumi Hingga menyebabkan tsunami Jika sederet bencana alam yang menimpa Jakarta terus terjadi Bukan tidak mungkin Jakarta akan tenggelam dan hancur Fenomena tenggelamnya suatu wilayah memang nyata dan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran Kitab suci Al-Quran secara tegas memberi peringatan perbuatan-perbuatan manusia Yang menyebabkan kehancuran suatu wilayah Lalu seperti apa bentuk peringatan Al-Quran perihal ancaman tenggelamnya Jakarta Bencana alam yang mengancam Jakarta adalah disebabkan oleh kerusakan lingkungan Al-Quran secara tegas memberi peringatan bahwa sebagian kerusakan yang terjadi di muka bumi ini Adalah karena ulah manusia sendiri Manusia sendiri yang tidak mampu menjaga lingkungannya dengan baik Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka Agar mereka kembali ke jalan yang benar Quran Surat Ar-Rum ayat 41 Wahba Al-Zuhaili dalam tafsir Al-Waziz menjelaskan Makna ayat tersebut beliau memaparkan bahwa kerusakan atau musibah yang terjadi di muka bumi ini Adalah merupakan hukuman bagi umat manusia Karena perbuatannya tersebut Kerusakan lingkungan terjadi agar manusia tahu dan menjadi pelajaran Bahwa Allah SWT akan memberikan balasan pada setiap amal Itulah balasannya supaya menjadi contoh balasan atas ulam manusia itu sendiri Selain Jakarta Berdasarkan hasil penelitian Institut Teknologi Bandung Menyebutkan Ketinggian air laut di perairan Indonesia Mengalami peningkatan sebesar 3-8 mm per tahun Hal ini menyebabkan kota-kota di pesisir utara Jawa Pesisir Timur Sumatera, Kalimantan, dan Papua bagian selatan Berpotensi terendam banjir air dari laut Wilayah yang terancam yaitu Bali Pulau Bali termasuk ke dalam daftar 5 kota di Indonesia yang terancam tenggelam Akibat meningkatnya tinggi muka air laut Pada 2050 mendatang Bali diprediksi kehilangan 490 km dari total luas wilayahnya Jika hal ini terjadi Maka Bali akan terbelah Bahkan terpisah menjadi dua Kemudian yang selanjutnya Semarang Kota-kota pesisir di Indonesia disebutkan akan tenggelam Karena mengalami penurunan muka tanah Di antaranya adalah kota Semarang Data dari Badan Geologi Kementerian ESDM Menunjukkan bahwa pesisir Semarang Mengalami penurunan tanah hingga 10 cm per tahunnya Dengan potensi amblas atau terus meluas Pada tahun 2050 Sebagian wilayah Semarang pun diprediksi akan tenggelam Yang selanjutnya adalah Surabaya Selain Jakarta dan Semarang Kota besar lainnya di Indonesia yang diprediksi akan tenggelam adalah Surabaya Karena merupakan wilayah dataran terendah di Jawa Timur Surabaya diprediksi menjadi yang pertama kali tenggelam Bila air laut naik 4 meter di tahun 2050 Terima kasih telah menonton